Belasan rumah warga di kecamatan Buwono Salam Jombang rusak parah usai terdampak tanah bergerak. Akibatnya 34 orang terpaksa diungsikan ke tempat lebih aman akibat gerakan tanah semakin berata. Mencana tanah bergerak ini terjadi di desa Sambirjo Jombang pada Rabu malam lalu. Rumah penduduk yang berada di lereng gunung Anjas Borohidia rusak parah dan nyaris roboh. Tayah meruntuhkan dinding, sebagian bangunan juga amplas dengan kedalaman 1 meter dari permukiman tanah. Menurut warga, bencana tanah bergerak ini datang pada malam hari hingga pagi hari dan disebabkan guyuran hujan deras yang membuat tanah menjadi labil. BPPD Kabupaten Jombang menyebut total ada 12 rumah yang rusak akibat tanah bergerak. Pertama kita fokus pada pengungsinya dulu, jadi kita selamatkan jiwa-jiwanya. Dan untuk langkah selanjutnya, coba kita ganti nanti. Pak, penyebabnya apa sih, Pak? Penyebabnya, ya memang dari struktur geologinya, kita sudah tahu bahwa tanah monosalam itu dari studi sudah terlalu tua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.